Ini saya akan mereview candi yang berada di desa Rejoagung, Ngoro Jombang, Jawa Timur. Dan kita akan mendekat ke sana, akan melihat candinya lor. Nah ini subur sekali ini tanamannya lor. Ini banyak penemuan-penemuan di tempat ini, soalnya ya di Gali. Jadi nampak semua bangunan-bangunan zaman dulu itu yang berada di sini. Ini berada di Ngoro Jombang, Jawa Timur. Ini berada di tengah-tengah Tebulur. Ini saya akan perlihatkan satu per satu. Nah kita akan menuju ke candinya, yang berada di tengah-tengah tanaman tebu, yang sedang di Gali saat ini. Ini tebunya subur sekali, begitu. Ini rumputnya juga subur sekali, soalnya habis hujan lebat, jadi hijau-hijau sekali, begitu. Ini saya perlihatkan yang sebelah sini, yang berada di tengah tebu. Ini jalannya agak lunyuh lor, soalnya habis hujan. Ini tanaman tebu. Nah, ini postur dari candi. Kita melihat yang lebih detail. Ini bentuk batanya. Besar-besar sekali batanya. Kita akan menuju ke sini. Dan ini lumpang-lumpang yang sudah menjadi potongan itu. Sudah menjadi serpian. Ini ditemukan waktu penggalian pasir itu lor. Nah, ini bata-bata yang besar-besar itu, yang bertumpukan seperti candi. Ini kemungkinan candi zaman dahulu. Ini kan gundukan yang besar. Dan di sini banyak cucok bakal. Nah, ini ada telur pitik atau telur ayam kampung. Dan di sini sering dibuat ritualur. Nah, ini ada kemenyan. Ada cabai. Terus ada kendi-kendi kecil. Ada kemenyan. Ada cucok bakal. Dan di sini juga ada dupa maharaja. Loh, ini ada endok pitik ini. Endok pitik ini digawai ritualur. Dan di sini ada ngilon. Atau cermin. Mungkin ini demit-demit di sini itu dibuat berai. Biar ayu begitu. Biar manis demitnya. Dan di sini batannya sangat besar sekali. Nah, ini menurut orang-orang tadi yang menggali. Ini ditemukan sekitar dua tahun yang lalu. Begitu. Nah, seperti ini batannya lor. Ini tiap malam itu dibuat ritual. Ini kotaan ini. Itu sekitar satu meter setengah persegi lor. Kalau dilihat dari atasnya. Begitu. Kalau gundukannya ini sekitar tujuh meter persegihan. Ini berada di tengah-tengah tebu atau kebun tebu yang bekas untuk galian pasir. Ini ketinggiannya itu sekitar tiga meter persegi lor. Kalau gundukannya. Dan di sini banyak ditemukan gentong. Ini gentong-gentong pada era zaman dahulu. Begitu. Loh, ini ada balung lor. Ini mungkin bekas perkampungan zaman dahulu ini. Nah, ini identik dengan kerajaan zaman dulu. Dilihat dari postur gentongnya itu tipis. Nah, ini menunjukkan pada era kerajaan zaman Majapahit. Begitu. Ini banyak ditemukan pada waktu penggalian pasir. Begitu. Ini saya akan menelusuri bata kuno. Atau batu-batu kecil itu. Yang berada di bekas galian. Loh, ini ada dari kucingan. Atau dari keprek ini. Ini ada di sikil, celekit-celekit ini. Atau batu-batu kecil ini. Ini ini wad aneh lor. Ini wad menyeramkan. Apa ini? Loh, menyeramkan lor. Ini tak cedek aneh sih. Kok uniknya ini? Ini wad aneh. Ini kalau nggak salah itu wad bonsai. Cuma sudah mengering. Yuk, kita ke sana lagi. Loh, hari ini lor. Ini dipatok-patok ini mungkin dibatasi. Loh, itu galiannya. Tapi ada yang ditemukan pada batu-batu kuno. Loh, ini bekas galian. Nah, di sini banyak batu-batu kecil-kecil. Ini peninggalan zaman dahulu. Loh, itu anak wad menyeramkan. Wad apa sih? Itu kayak wad hadu. Loh, kalau... Mada ini wang. Ini bekas galian tanah. Ini tanah dibuat buruk. Mungkin dibuat jalan ini.